Sari kata oleh SDI Media Bangsa jin nih selamat dari gangguan bangsa jin ataupun manusia Di malam hari itu terkadang kita lengah sehingga orang jin atau orang yang punya sihir atau yang lain dia akan ganggu Ketika kita membaca bismillah 11 kali maka kalau ada orang yang mau melakukan sihir kepada kita Maka akan mental kembali kepada orang itu Jadi kalau mau nyihir orang mikir-mikir takut kembali ke dirinya sendiri Yang ketiga manfaatnya kalau dibaca 11 kali Selamat dari pencurian Dari kebakaran Selamat dari kebakaran Yang kelima Selamat dari mati mendadak Kalau baca rutin baca 11 kali sebelum tidur Yang keenam menolak daripada semua balak dan musibah Kalau dibaca sebelum tidur 11 kali Jadi bismillah kalau dibaca 11 kali manfaatnya ada 6 tadi Sekarang kalau dibaca 41 Baca bismillah 41 Di mana bacanya Di telinganya orang yang kesurupan atau orang gila Kalau ada orang gila Wah ini ngaji mujarobat namanya ini Tapi kalau gak di ijazahkan gak anu ya Gak kurang Harus bacaan-bacaan kayak gini tuh lebih abdulnya pake ijazah Ada orang gila baca 41 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 41 Atau orang kesurupan Tapi Tapi kalau baru baca sekali jangan langsung praktek Akhirnya ditempeling itu orang gila Kalau sudah istiqomah Baca sudah sebulan dua bulan Efeknya nanti baru ada Karena zikir itu Ngefek sama kita kalau kita punya dua hal Al-dhikir layan fa'illa ma'ad-dawam Zikir tidak akan manfaat kepada kita Kecuali kalau kita istiqomah Wala tu'athir illa ma'al-hudur Tidak akan membekas kecuali kalau kita dengan husuk bacanya Ini syaratnya Jadi 41 kali dibaca Kalau ada orang gila ada orang kesurupan Maka orang gila orang kesurupan Bisa sadar Kalau pemula jangan Akhirnya nanti digigit kupingnya sama Sama orang gila itu Atau orang kesurupan Nanti baca Akhirnya ini gak sembuh yang lain kesurupan Yang ketiga Bismillah dibaca berapa 51 kali Baca bismillah 51 kali Kapan indal hakim Kalau kita didolimi orang Kemudian Kita dihadapkan kepada hakim Maka kita baca bismillah Berapa 51 Kapan bacanya Ketika kita berjalan Baca Jangan dimukanya hakimnya Bismillah Bismillah Jadi bacanya itu ketika jalan Jangan ada yang tahu Baca udah Maka apa Hakim itu atau orang yang musuh kita Kalau ada orang benci sama kita Orang itu kasar sama kita Baca bismillah Nunduk Akan tunduk sama kita Kalau baca Bismillah 51 kali Kalau dibaca 71 Apa gunanya Yaitu adalah Untuk istisqa Minta hujan Kalau Kepingin datangin hujan Gak hujan hujan Baca bismillah 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 Diniatkan untuk istisqa Hasulamuraduh Maka akan mendapatkan aning Yang diinginkan Hujan Yang kelima Dibaca 100 kali Dibaca kapan Ala wajain Kalau ada orang yang sakit Aum ushur Atau orang yang kena sihir Dibaca 7 hari berturut-turut Dibacakan Dipegang dainya Dibaca Bismillahirrahmanirrahim 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 Maka apa Maka sakitnya dan Sehirnya itu Allah akan lepaskan Dibaca 7 hari ya Yang keenam Dibaca berapa 313 Baca bismillahirrahmanirrahim 313 Apa Razakallah Rezik Min haitulah yahtasib Allah akan berikan rezeki yang gak disangka-sangka Rezekinya itu Mengalir Dari segala sudut Ada orang nyari rezeki Di semua sudut Gak lemuh Ini orang gak Dikejar-kejar rezeki Dari segala sudut Kenapa Zikir Makanya zikir ini Sangat istimewa Ya man tuhallu bidhikrihi Ukadunnawa ibi wa syada'id Ya man tuhallu bidhikri Wahai zat Wahai Allah Tuhallu bidhikri Akan terlepas semua Marah bahaya musibah Ya man tuhallu bidhikri Ukadunnawa ibi wa syada'id Masalah musibah yang ada di dunia ini Bisa terselaikan dengan satu Nyebut nama Allah Yang ke tujuh Manfaatnya Dibaca 2500 Apa manfaatnya? Hasol al-futuh Diberikan oleh Allah Futuh Pemahaman Ini terutama santri Al-futuh Futuh itu adalah nur Cahaya di dalam hati Sehingga mudah memahami Apa yang dibaca Dan di Dicari Selama 40 hari Arba'ina sobahan Habis subuh atau sebelum subuh Dibaca 2540 hari Maka Allah akan berikan Futuh 6 Wah ini bacaan bismillah juga Ida sahatil ijazah Jika saya ijazah saya Daripada guru-guru saya Yang pernah mengijazahkan Daripada wirid-wirid yang mereka miliki Habib Umar Dan para masyai yang ada di Hadramud Ajaznaakum Saya ijazahkan kepada antum semua Yang dengar Yang mengikuti Atau video ini siaran ulang Atau potongan dari video ini Saya ijazahkan kepada kalian semua InsyaAllah Udah-udahan barakah insyaAllah